Intro Tahapan kerja Komisi Pemilihan Umum segera dimulai lagi setelah di-stop akibat kebijakan sosial distancing pada masa pandemi COVID-19 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sudah final menyiapkan calon-calonnya untuk 3 kabupaten dan kota yakni Kabupaten Paser, Kota Bontang, dan Kota Samarinda Berikut informasinya Inilah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur menghadapi pilkada di 9 kabupaten kota Partai yang dipimpin Syafruddin ini mengakui sudah siap menuju kompetisi demokrasi yang bakal digelar 9 Desember 2020 khususnya untuk 3 daerah yakni Kabupaten Paser, Kota Samarinda, dan Bontang PKB sudah final dengan calon-calon yang diusungnya Untuk Kabupaten Paser, PKB mengusung Ketua DPC Untuk Kabupaten Paser, PKB mengusung Ketua DPC PKB Paser, Dr. Fahmi Fadli bersanding dengan Sulaiman Eva Meruk dari PDI Perjuangan Sementara untuk Kota Samarinda, mengusung Andi Harun Rusmadi Wongso dan di Kota Bontang, mengusung Adi Dharma berpasangan dengan Basri Rase Basri Rase adalah Ketua DPC PKB Bontang yang sekarang duduk sebagai Wakil Wali Kota Timur menyikapi dan menghadapi pilkada yang dilaksanakan serentak 9 kabupaten kota di Kelimantan Timur tentu ada banyak yang kita siapkan ya Yang pertama adalah kami akan menyiapkan kader-kader terbaik PKB Salah satu yang sudah kita pastikan untuk maju sebagai calon Bupati itu adalah di Kabupaten Paser Karena PKB di Kabupaten Paser itu adalah sebagai partai pemenang maka kita wajib hukumnya untuk mengusung kader terbaik PKB untuk maju berkompetisi pada pilkada Paser dan di situ kami sudah punya figur kuat yaitu adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Paser yaitu Pak Dr. Fahmi Fahmi Fahli kami ingin memastikan yang dia telah terbaru pada deng background 2020 yang akan diraksanakan secara serentak Desember nantinya yang kedua, kami juga menyakulkan kader kami di Kota Bontang yaitu Basri Rase yang juga sekarang masih menjabat seperti Wakil Wali Kota Bontang dan setelah efek kompetisi pada pilkada 2020 ini meskipun posisinya tetap sama yaitu wakil wali kota, karena beliau belum memiliki keberanian kayaknya untuk bertarung, bersaing untuk perebutan wali kotanya sehingga tidak masalah yang pasti kader PKB sudah kita siapkan kemudian sama rindang, memang kami harus jujur akui bahwa kami belum punya kader terbaik kader potensial untuk maju berkompetisi pada pilkada 2020 di Kota Samarinda, sehingga kami memiliki ukuran standar dalam menentukan atau menetapkan calon, salah satu ukurannya itu adalah survei, nah dari hasil survei dan baik popularitas maupun elektabilitas, pasangan Andi Harun Dusmadi yang ditetapkan sebagai calon yang diusul oleh PKB tentu kami bertanggung jawab untuk pemenangan saudara Andi Harun dan Dusmadi ini di pilkada Samarinda nah sehingga kami PKB akan bekerja keras memaksimalkan kinerja dari mesin politik PKB dari tiga anggota DPRD PKB yang ada di Samarinda juga pengurus PKB di semua tingkatan pada acara ngobrol bareng forum Pemret di Kaltim TV ketua PKB Kaltim Syafruddin mengutarakan untuk enam daerah lain yang ikut pilkada PKB masih melakukan lobi-lobi diakuinya para bakal calon sudah mendekati namun PKB masih menghitung tingkat elektoral karena PKB dan semua partai juga ingin menang dalam setiap kompetisi demokrasi misalnya kayak Kutai Kartanegara itu masih mengalir meskipun ada calon yang sudah mendekat yaitu Awang Awang Yaakub kemudian di daerah lain Mahkam Hulu kemudian Belipapan dan Kutai Timur dan yang lain-lain itu masih proses bangun job tapi kami ingin menjadikan pilkada ini sebagai alat ukur kami alat ukur kami seberapa solid PKB seberapa kuat kerja mesin politik PKB nah nanti kalau misalnya para calon ini yang diusulkan PKB ini bisa menangkan pertarungan berarti itu bisa kita jadikan ukuran bahwa ternyata PKB hari ini sudah mulai kuat PKB hari ini sudah mulai solid kemudian untuk menyambut momentum Pilgub 2023 kemudian Pemilu 2024 kami insya Allah lebih siap lagi dibanding pemilu 2019 kemarin jadi kami pastikan bahwa pilkada ini tidak hanya sebatas ceremonial bagi kami bagi PKB tapi pilkada ini akan kita jadikan sebagai alat ukur kinirja PKB kinirja KADER PKB khususnya anggota DPRD tim KALTIM TV melaporkan demikian KALTIM update kali ini informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel youtube dan fanpage facebook KALTIM TV saya Rosmi Rahma bersama ekribat kerja yang bertugas pamit undur diri KALTIM TV KALTIM TV